selamat menikmati ketaatan beragama atau beribadah dan keperibadian yang baik dan yang ketiga yaitu memiliki karya atau pengabdian, disiplin dan kinerja yuk kita simak contoh kemungkinan dari setiap komponen yang insyaallah bisa jadi ditanyakan yang pertama yaitu komitmen kebangsaan dan moderasi beragama, pertanyaan yang kemungkinan muncul yaitu mengenai komitmen kita terhadap ideologi negara ini yaitu Pancasila, sehingga ketika ada perubahan atau RUU mengenai ada yang ingin dirubah dari kandungan Pancasila itu sendiri seperti ada halnya isu terkait RUU HIV nah kemudian juga mengenai penyampaian pendapat melalui demonstrasi dan secara radikal yang ini konteksnya dapat mengganggu keberlangsungan ideologi Pancasila itu sendiri dan juga eksistensi dari negara kita kemudian terorisme menurut perspektif kita dimana itu pastinya mengganggu ketertiban ketertiban masyarakat dan juga eksistensi negara ini kemudian khilafah yang dalam kaitannya adalah mendirikan negara di atas negara kita yang berdaulat nah kemudian juga terkait kebijakan pemerintah yang terkini yang ada kaitannya dengan agama seperti itu contohnya yaitu terkait sholat di rumah atau di masjid saat pandemi dengan adanya keputusan FUI jadi disini terkait bagaimana kita mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pembuat kebijakan di negara ini nah bisa juga mengenai KB dalam perspektif agama dan pengelolaan negara nah jadi ini kan merupakan anjuran dari pemerintah seperti itu untuk pengendalian angka natalitas yang pada akhirnya kembali kepada kesejahteraan dan kelayakan hidup bagi tiap-tiap keluarga itu sendiri nah bagaimana pandangannya jika dikaitkan dengan ajaran agama nah kita pernah mendengar banyak anak banyak rejeki sekarang terdapat hadis nabi yang direwetkan oleh Bukhari dan Muslim nomor 128 yaitu ketika nabi mendoakan Anas Demalik yang artinya ya Allah banyaklah hartanya dan banyaklah anaknya dan bekahilah apa yang engkau telah berikan kepadanya jadi disini ketika nabi mendoakan nabi juga mendoakan untuk kesejahteraannya selain itu dengan adanya harta selain itu ada juga di dalam Quran surat Anissa ayat 9 yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka yaitu anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar disini berarti kita dianjurkan ketika memiliki anak kita juga harus memperhatikan kesejahteraan mereka seperti itu maka kembali lagi mungkin ke setiap pribadi masing-masing apakah mengikuti anjuran pemerintah ini atau tidak nah kalau tidak mungkin pertimbangannya adalah melahirkan generasi yang robani yang lebih banyak dan juga untuk tabungan amal jariah dari anak-anak mereka seperti itu atau bisa juga mengenai ekonomi syariah di masa resesi dunia dimana saat ini mungkin masalah global mengenai ekonomi bisa jadi penyelesaiannya adalah dengan penerapan ekonomi syariah sementara keadaan negara kita sekarang masih banyaknya bank-bank yang menerapkan priba misalkan seperti itu apakah pendapat kita atau bisa juga pertanyaan lain terkait dengan komitmen kebangsaan dan moderasi beragama untuk moderasi beragama itu sendiri yaitu terkait hubungan kita dengan sesama pemeluk agama ataupun antaragama nah yang kedua ini toleransi antaragama terlebih dahulu ya teman-teman misalkan nih terkait dengan mau masuknya ke masa pilkada yaitu pendapat kita mengenai pemimpin yang beda agama dimulai dari ketika pemilihan untuk pemilu sendiri apakah kita memutuskan ikut atau tidak ikut seperti itu kemudian siapa yang akan pilih apakah calon pemimpin yang agamanya harus sama dengan kita atau bisa jadi yang berbeda yang menurut perspektif kita dia baik nah disini kalau untuk teman-teman bisa beda perspektif ya mungkin kalau dalam ajaran agama saya disini kita diperintahkan untuk memilih pemimpin yang se-akidah nah untuk siapapun yang terpilih itu sudah menjadi garis takdir dari Allah dan untuk yang terpilih meskipun itu berbeda dengan agama agamanya dengan kita kita tetap harus mentaati nah yang menjadi prinsip adalah mengenai akidah karena apa kembali lagi ke akum dinukung waliyadin termasuk contoh selanjutnya yaitu tentang undangan dari rekan teman atau tetangga kita yang berbeda agama disini kalau untuk saya pribadi saya berpikir ketika itu adalah undangan yang sifatnya adalah untuk muamalah maka tidak apa tapi ketika itu mengenai peribadatan mereka kemudian masuk ke rumah ibadah mereka maka mereka pun sepertinya tidak akan mengundang karena di Indonesia sendiri kita sudah saling menghargai untuk hal ini jadi tetap kembali ke lakum dinukum waliyadin untuk akidah dan kita tetap bermuamalah dengan mereka seperti itu selanjutnya contohnya adalah mengenai toleransi dalam intraagama contohnya ketika berbeda untuk pikir ibadah apakah kunut atau tidak kemudian apakah kita menghargai dan ikut ibadah orang yang tidak sama pikir ibadahnya dengan kita seperti itu kemudian juga pandangan dan sikap kita jika hidup di lingkungan yang budayanya ada yang kurang sesuai dengan amalan syariah kita apakah kita tetap menghargai nilai budaya dari masyarakat setempat ataukah kita langsung mengatakan ini salah ini salah seperti itu nah disini kita perlu meyakini bahwa keragaman perbedaan itu adalah suatu fitrah seperti itu ya teman-teman kenapa ya karena memang Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia itu sendiri beraneka ragam termasuk cara pandang karena setiap manusia itu dibekali dengan akal untuk berpikir yang digunakan untuk memilih dan membuat keputusan selanjutnya kita masuk ke bagian B yaitu terkait ketaatan beragama dan kepribadian yang baik contohnya bisa jadi kita diminta untuk melaksanakan contoh ritual keagamaan yang misal kalau dalam konteks agama Islam bisa jadi diminta untuk praktek sholat kemudian praktek bacaannya kemudian praktek doa-doa doa ketika sholat doa kunud doa sesudah sholat duha sholat tahajud atau juga praktek untuk melafalkan lafaz wajib contohnya lafaz wajib yang merupakan rukun dalam sholat adalah surat al-fatihah seperti itu nah wawal alam dapatnya yang mana seperti itu ya nah yang kedua mampu membaca dan memahami kitab suci disini bisa jadi untuk yang muslim diminta untuk membaca al-quran kemudian ditanya tajwidnya juga bisa jadi diminta untuk menjelaskan maknanya atau kita diberikan isu terkait hal yang sedang atau hangat terjadi sekarang kemudian diminta untuk melafazkan atau membacakan ayat yang terkait nah kalau terkait dengan menulis ayat suci al-quran itu sendiri seperti halnya tahun-tahun CPNS sebelumnya dimana peserta diminta untuk menulis kemungkinan karena waktunya sangat singkat melalui zoom bisa jadi tidak diminta untuk menulis ayat ini wanglu alam ya teman-teman ya oke selanjutnya juga ada indikator mengenai memiliki kepribadian dan akhlak kalau disini menurut saya bisa jadi kita diberikan suatu kasus kemudian ditanya pendapat dan sikap kita mengenai hal tersebut atau kita diberikan suatu keadaan atau konteks kemudian bagaimana pendapat dan sikap kita ketika ada di posisi tersebut oke selanjutnya adalah bagian yang ketiga yaitu apakah memiliki karya atau pengabdian apakah kita orang yang disiplin dan berkinerja yang tinggi nah yang pertama mengenai karya atau prestasi atau pengabdian disini bisa jadi ditanya mengenai buku yang sudah kita pernah tulis dan terbitkan seperti itu bisa juga mengenai aplikasi yang itu memberikan manfaat kepada orang banyak yang kita buat sendiri nah juga bisa seperti prestasi untuk kemanusiaan kita sudah pernah mendapatkan perhagaan apa untuk kemaslahatan orang banyak kemudian bisa juga terkait dengan jumlah hapalan dan disini kita diminta untuk membuktikan wabah alam ya teman-teman ya karena hapalan itu juga suatu prestasi yang masya Allah gitu dan juga apakah kita pernah menjuarai lomba-lomba lomba makan kerupuk atau lomba yang lainnya gitu ya no 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 oke yang kedua yaitu keaktifan kita di organisasi atau suatu komunitas baik itu yang keagamaan sosial budaya dan lain-lain nah disini kita bisa jadi diminta untuk apakah kita pernah atau sekarang aktif di organisasi atau komunitas seperti ini kemudian kita sebagai apa kemudian apa kegiatan yang pernah kita lakukan bersama organisasi ini apa sumbangsi kita program kerjanya memang bagaimana seperti sasaran target atau diminta untuk bercerita pengalaman kita yang paling berkesan dalam organisasi ini atau komunitas ini yang memberikan manfaat untuk orang lain maaf laklam ya teman-teman kemudian yang ketiga mengenai disipin dan kinerja nah disini pertanyaan yang bisa jadi ditanyakan seperti halnya tahun kemarin pernah beberapa teman ditanyakan yaitu seperti pilih keluarga atau pekerjaan nah disini kita bisa memberikan contoh konteks tertentu ketika kita milih keluarga atau ketika kita milih pekerjaan disini kita perlu untuk menunjukkan integritas kita kemudian juga loyalitas kita dan profesionalitas kita terhadap pekerjaan yang telah kita putuskan nah sebagai calon PNS misalkan karena kita sudah komit dari awal dan juga kita dari awal harus komit dengan keluarga mengenai bagaimanapun resiko pekerjaan ini maka kita usahakan untuk seprofesional mungkin maka keluarga juga insyaallah akan paham kalau itu kaitannya dengan pekerjaan kecuali konteksnya kondisinya itu sangat urgent oke teman-teman selanjutnya contohnya adalah kalau dikasih kerjaan deadline gimana apakah kita akan menerima dan berusaha keras agar pekerjaan ini terselesaikan tapi tetap dengan baik ataukah kita merasa mengeluh seperti itu nah disitu juga kita dinilai untuk integritas kita kemudian kinerja kita seperti itu ya teman-teman dan selanjutnya adalah jika ada pertanyaan siap ditempatkan dimana saja atau dimutasi kemana saja nah apalagi untuk yang misal guru nih guru dikemenak ketika masih proses seleksi maka belum tahu pasti di sekolah mana di kabupaten mana atau kota mana akan ditempatkan yang penting insyaallah masih di wilayah atau di provinsi yang dia lamar nah atau ketika sudah memilih tempatnya dengan pertanyaan bersedia tidak kalau suatu hari dimutasi nah karena setahu saya ketika mau menjadi PNS itu sendiri maka harus siap ditempatkan dimana saja jadi dari sebelum melamar menjadi CPNS kita sudah tahu resiko apa dan juga tantangan tantangan ketika kita sudah menjadi PNS insyaallah oke teman-teman itu beberapa pertanyaan yang bisa jadi muncul teman-teman boleh punya perspektif yang lainnya silahkan komen di kolom komentar kalau teman-teman punya perspektif lain atau tambahan informasi untuk video ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan and don't forget to like comment and subscribe this video or this channel thank you wassalamualaikum terima kasih